Hai sobat plastik apa kabar sini saya punya Jabra repo wireless barang ini bukan barang yang baru dibuat pada tahun 2012 dan memenangkan Red Dot Design Award cuma barang ini baru hadir di Jakarta tepatnya di tahun 2014 akhir saya sangat menginginkan barang ini sebelumnya saya mempertimbangkan antara membeli Jabra repo atau umum tapi saya lebih berada dengan desainnya sih karena dia melindungi lingkar di bagian headphone kopinya mari kita coba sekarang dalam packaging kita mendapatkan satu headphone Jabra repo dan kabel tiga setengah mili juga kabel USB dengan tipe mikro Jabra Revo bisa di charge melalui PC desktop Mac ataupun universal charger yang kita punya dari handphone bicara soal kualitas Jabra repo wireless ini sangat empuk bantalan juga dikasih tanda left dan right bagian dalam speaker yang saya sayangkan adalah bagian atasnya yang dibuat dengan plastik sehingga ini mudah sekali lecet Jabra repo wireless juga memiliki turn channel touch untuk mengatur volume jadi kita tidak perlu pinjat atas bawah lagi secara pribadi saya lebih suka hanya aja dia membuatnya dengan karet sehingga gampang kotor juga kabel yang cukup mengganggu pengehatan posisinya itu sering berpindah antara kedalam ataupun ke luar kalau pribadi menurut saya to be honest saya kurang suka kualitas suaranya pada saat pertama kali pakai tapi setelah saya coba di setting di Jabra app ini sendiri kualitas Jabra ini jadi berubah di sini saya tampilkan settingan saya sendiri dimana lagu-lagu yang saya putar lebih penyaman di telinga saya dengan settingan seperti ini so gimana teman-teman petarik dengan Jabra repo wireless cepetan beli karena barang ini memang terbatas di Jakarta sampai ketemu lagi di review graphic yang lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati